hai oke teman-teman semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Gopo Gumbul dalam video kali ini saya akan mereview atau lebih tepatnya meng-compare kedua jet cleaner ini teman-teman ya di sebelah kiri saya ada jet cleaner keluaran dari APR dengan seri AP81 dan di sebelah kanan saya ada jet cleaner auto premi dengan seri APJJ 8500 untuk peng-compare kali ini itu sesuai rekonsen dari teman-teman kemarin yang masih tanya Bang dari kedua jet cleaner ini antara APR dan auto premi mending manalah seperti itu teman-teman sebenarnya kan di video saya kemarin itu pernah saya buat spesifikasi detail dari jet cleaner APR dan spesifikasi detail dari jet cleaner APJJ 8500 atau jet cleaner auto premi ini tapi masih ada aja teman-teman yang tanya antara kedua jet cleaner ini lebih worth it mana seperti itu jadi bagi teman-teman tolong usahakan di sini saya akan mereview lagi atau meng-compare jangan di skip-skip kalau bisa siapkan kertas sama pulpen teman-teman ya untuk mencatat spesifikasi dari masing-masing kedua jet cleaner ini untuk pengetesan dan kali ini seperti biasa pertama-tama di sini saya akan menggunakan part-part bawaan maksudnya gun bawaan dari jet cleaner APR dan jet cleaner auto premi di sebelah kirinya ada jet cleaner E gun spray dari APR dan yang tadi saya pegang adalah gun spray bawaan dari auto premi kemudian nanti akan kita lihat atau kita tes bersama-sama tenaga paling kenceng dengan menggunakan shotgun atau gun premium dari auto premi teman-teman ya menggunakan ujung nozzle tip 25 derajat jadi pengetesan kali ini pertama-tama tes standar bawaan spesifikasi pabrik kemudian tes tenaga maksimal jika menggunakan modifikasi aksesoris atau gun dan lain-lainnya teman-teman oke teman-teman sekarang biar gak kelamaan langsung saja kita tes untuk yang pertama kita tes saya akan mengetes jet cleaner keluaran dari APR dulu karena jet cleaner APR ini banyak sekali yang request teman-teman oke untuk pengetesan kali ini seperti biasa di sini saya menggunakan pressure gun eksternal kemudian 10W dan beberapa alat pengukur lainnya teman-teman ya maksudnya ini stop buat untuk mengukur tepik air yang dikeluarkan kemudian desibel meter untuk mengukur tingkat kebisingan dari kedua jet cleaner ini sekarang langsung saja kita hidupkan dulu mesinnya teman-teman oke mesin sudah hidup normal kita tes di tekanan tertinggi dari bawah mesin dan untuk airnya disitu saya menggunakan air dari ember atau bak penambungan teman-teman ya oke sekarang kita siapkan dulu galonnya kita masukkan galon kita lihat tekanan tertinggi dari jet cleaner APR AP81 standar bawaan pabrik itu berapa bar kita mulai di detik ke-5 seperti biasa kita mulai di detik kemudian kita mulai di detik kemudian kita mulai di depan kita mulai di depan pas satu menit untuk tenaga dari jet cleaner APR standar bawaan pabrik itu tadi bisa kita lihat bersama-sama tenaganya sekitar 35 sampai 36 bar kemudian daya yang dibutuhkan sekitar 760 watt teman-teman jadi sekarang langsung lanjut kita tes kita ukur debit air perlitet dari jet cleaner APR AP81 menggunakan gantt bawaan kita hidupkan dulu dibangkannya bentar biar nol 6,7 6,7 dikurangi berat dari galen ini sendiri 0,75 jadi sekitar 5,95 liter per menit nah jadi jet cleaner APR AP81 spesifikasi yang ditawarkan dalam kemasan itu kalau nggak salah 10-150 bar dan ternyata ya ini teman-teman ya hanya sekitar 35 bar sekarang langsung saja kita coba menggunakan nozzle tip spray warna hijau 25 derajat dan gantt premium dari autopremie sekarang saya copot dulu kita matikan dulu teman-teman oke saya mati kita ganti menggunakan gantt dari autopremie jadi bagi teman-teman yang baru menonton video ini jangan lupa dukung channel saya dengan like subscribe comment dan share teman-teman ya jadi agar saya lebih semangat membuat video-video menarik lainnya sekutaran info dunia jet cleaner ah oke kan autopremie beserta nozzle tip 25 derajat sudah terpasang sekarang kita hidupkan lagi mesinnya oke sekarang kita lihat tenaga paling kencang jika menggunakan nozzle tip spray 25 derajat jet cleaner APR AP81 hai 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 Oke teman-teman, teman-teman sudah melihat sendiri tenaga paling maksimal dari jet cleaner APR-AP81 dengan menggunakan aksesoris gun spray premium dan nozzle deep spray 25 derajat tenaganya itu hanya sekitar 60 bar tentaya yang dibutuhkan menjadi 1100 watt jadi teman-teman bisa nilai sendiri tenaga dari jet cleaner APR-AP81 ini Oke sekarang langsung saja kita tes, kita lanjut pengelujuan jet cleaner auto-premi APJC 8500 ini menggunakan standar bawaan pabrik dulu kemudian kita ganti juga menggunakan gun dari auto-premi juga sip, mantap oke, mesin sudah mati kita tindak dulu oh iya untuk perawatan jet cleaner kemarin kan ada yang tanya untuk perawatan jet cleaner itu setelah pemakaian gimana bang? setelah pemakaian ya tinggal mesin dimatikan kemudian kemudian sisa angin atau udara dalam mesin ini dibuang teman-teman dengan cara yang seperti tadi ditekan seperti ini sampai sisa air dan udaranya itu keluar jadi ini sudah aman teman-teman untuk disimpan kembali sekarang saya coba saja dulu kita pindah ke auto-premi nah oke kemudian kita pasang nah seperti ini kita pindah ke sini ya gak tepak ini apa ya gak pas lah udah pas pasang dulu pastikan benar-benar rapat jadi biar gak ngempos teman-teman oke udah tinggal gantikan menggunakan gun standar bawaan dari jet thinner auto-premi HP 8500 sip sekarang mesin saya hidupkan dulu oh belum dipindah sogenya saya pindah dulu stop kontaknya maksudnya teman-teman oke mesin sudah hidup kita buang angin dulu kita keluarkan airnya oke oke mesin sudah menyala normal kita putar di tekanan paling tinggi dulu kemudian kita tes ya airnya saya buang dulu yang tadi teman-teman ya oke sudah kosong sekarang kita lanjut pengetesan jet cleaner auto-premi HP 8500 ini kita nolkan dulu nah sudah nol yang mana tadi oh ini teman-teman lupa saya oke kita masukkan ke dalam kalian dulu kita mulai di ketik kelima hai ya 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 selamat menikmati pas 1 menit jadi bisa teman-teman ukur atau nilai sendiri performa bawaan standar dari masing-masing kedua jet cleaner ini jadi jet cleaner APR AP81 standar bawaan itu sekitar 35 bar dan daya yang dibutuhkan 760 watt dan untuk jet cleaner dari auto preemie ini sedikit lebih unggul sekitar 5 bar ada di garis atau angka 40 bar dan daya yang dibutuhkan selisih 100 watt tadi kalau tidak salah sekitar 860 watt jadi jet cleaner auto preemie ini dari segi tenaga dia lebih unggul sekitar 5 watt eh 5 watt 5 bar teman-teman yang ada di 40 bar dan APR 35 bar tapi wajah yang dibutuhkan juga ikut naik sekitar 100 watt sekarang lanjut langsung kita ganti menggunakan gun spray dan ini apa namanya nozzle tip oh ya teman-teman maaf lupa kita ukur dulu debit air yang dikeluarkan dari jet cleaner auto preemie ini kita hidupkan dulu bentar biar 0 sudah 0 7,75 liter per menit jadi untuk standard bawaan pabrik kalau menurut saya pemenangnya itu adalah APR AP81 dengan spesifikasi debit air 7,7 ya tadi ya ya debit airnya sekitar 6 liter kemudian eh 7 liter 7 liter per menit kemudian selanjutnya tenaganya 40 bar dan watt yang dibutuhkan 860 watt untuk jet cleaner APR AP81 debit air yang dibutuhkan sekitar 6 liter 6 liter kurang 5 teman-teman ya tenaganya sekitar 35 bar dan daya yang dibutuhkan 760 watt jadi mohon diingat atau mohon dicatat jet cleaner kedua ini mana yang menurut teman-teman paling worth it untuk dibeli atau dimiliki oke sekarang langsung saja kita tes menggunakan gun spray atau sergan dari atau priming ini teman-teman kita matikan dulu kemudian buang anginnya sampai airnya habis teman-teman ya sekarang lanjut pindah menggunakan gun spray dari auto-prime ini oke sip sekarang kita hidupkan dulu mesinnya teman-teman langsung kita tes menggunakan nozzle deep spray ke"-25 derajat to Ini kok gak kelihatan gak? Kurang begini mungkin Oke teman-teman Sudah dilihat sendiri atau kita saksikan bersama-sama Tenaga maksimal dari jet cleaner auto premium ini Sungguh-sungguh mengagumkan teman-teman Untuk jet cleaner di bawah 1 jutaan atau tepatnya jet cleaner 700 ribuan Tenaga paling tinggi sekitar 85 bar Itu menurut saya mantap teman-teman Dan daya yang dibutuhkan sekitar 1500 watt Lebih tinggi sekitar 400 watt dari jet cleaner APR AP81 Jadi kesimpulannya dari saya Pemenang kali ini Bisa saya bilang APR Eh kok APR Auto premium AP8500 Kenapa seperti itu? Karena tenaga standar bawaan Itu lebih kenceng Kemudian Menggunakan nozzle tip spray Itu jauh lebih kenceng Selisih sampai 25 bar jika menggunakan nozzle tip spray warna hijau Tapi pasti ada teman-teman yang bilang seperti ini Tapi tenaga atau daya yang dibutuhkan itu tinggi ohm Itu hampir Itu lebih dari 1300 watt Nah caranya kan gampang teman-teman Jadi bisa Apa ya bisa di adjust atau bisa diatur Tenaga yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan teman-teman Maksudnya Kita ukur Sama seperti APR Dibuat 1100 itu bisa teman-teman Dengan mengatur pressure guard Pressure gesture ini Sekarang saya akan tunjukkan Kita buat menjadi 1100 Seperti jet cleaner APR AP81 Maaf ketutupan ini kurang Lihat sedikit Kita tes Nah seperti ini maksud saya Jadi kelebihan dari jet cleaner APR AP Eko APR lagi Ini apa namanya Autopremie APJC 8500 Itu tenaganya bisa disesuaikan Bisa tinggi Bisa tengah-tengah Dan juga bisa sangat rendah sekali teman-teman Nah untuk jet cleaner APR AP81 ini Ya yang gak bisa teman-teman Ya mentok jadi 60 bar Jadi gak bisa disetting menjadi 85 bar seperti autopremie Maksudnya gimana teman-teman ya Kok saya jadi bingung sendiri Pokoknya intinya Jet cleaner autopremie APJC 8500 Ini menurut saya lebih worth it Untuk dibeli teman-teman Mungkin seperti itu Kembali lagi Ke pertanyaan tadi itu Saya masih Masih agak bingung Ngejawabnya ya Kan pasti ada yang tanya Tenaganya lebih kenceng Tapi wat dibutuhkan lebih tinggi Ya gini teman-teman Sepengalaman saya Selama jet cleaner itu Semakin tinggi wat yang dikuatkan Biasanya tenaganya itu Juga semakin kencang Seperti itulah kira-kira Contohnya seperti Watt lampu Watt lampu 5 watt Mana mungkin Apa ya Terangnya sama dengan Yang watt lampunya itu 10 watt Gak bisa teman-teman Gak bakalan bisa lah Lah mungkin seperti itulah Jadi Intinya Pemenang kali ini Dari kedua jet cleaner ini adalah Autopremie APJC 8500 Dari spek bawaan Kemudian dari Jepit air Kemudian juga dari Tenaga Pemenangnya Ini teman-teman Oke Terima kasih sudah menonton video saya yang ke akhir Jangan lupa like Subscribe Comment dan share Agar saya lebih semangat membuat Video-video menarik lainnya Seputaran dunia jet cleaner Assalamualaikum See you Oh ya saya lupa Ada kekurangan dari Jet cleaner Autopremie APJC 8500 Ini teman-teman Selain kelebihannya Tadi yang sudah saya sebutkan Ternyata Saya lupa Satu Yaitu Gun bawaan Dari Jet cleaner Autopremie ini Menurut saya Biasa saja Juga bisa Dibilang Kurang teman-teman Ya karena rata-rata itu Daerah sini gampang jebol Ya karena dalamnya itu Masih plastik teman-teman Bukan besi Dan kelebihan dari Jet cleaner APR ini Yaitu pada ganya itu Dalamnya sudah Besi teman-teman ya Untuk ujung-ujung Bagian sini juga Sudah Besi teratnya Jadi Kekurangan dari Jet cleaner APJC 8500 Ini hanya di ganya saja Seperti itu Oke Terima kasih Assalamualaikum See you